Intro Intro Ketawa yang gak ada suaranya Ketawa yang gak ada suaranya Biasanya kalo ketawa-ketawa begini Kalo tidurnya ngorok parah biasanya Enggak, gak pernah Iya, iya Ini yang kena ngorok juga kan Ngorok? Iya, ngorok Gimana? Dalam batasan normal nih Pas waktunya kita ke Bandung Enggak, lu ngorok lah Ngorok lah gue dari dulu Gawat pak, lu tanya Latif Lu tanya Sahrul Kayak mau Kayak mau kerasukan setan Gimana? Wah, ngeri lah pokoknya pak Gimana ngoroknya gimana? Coba nih, gue tidur dulu ya Tidur dulu Wah, kaget lah Bener, makanya gue tuh kaget Gila, keren banget Ini mah... Ya, ini mah poster K-pop anjing Ini mah poster-poster K-pop Pura-pura merem tapi diboto Bori Bokir with vibe Gostu Bandung Sapa Ruastori Gue ambil pake tangan aja ya Atau apalah Gapapa lah Min, kuman kamin Dari kuman jadi vitamin Tapi yang paling gue kesel hari ini adalah Melihat cukuran Boris Rambut mangkong Isi sop kondro Kotongan bro jabro Bro jabro, masa rambut begitu Rahang kotak Eh, jabro tuh rambutnya begitu Emang dia maunya begitu Ini kan karena gak gue apa-apain Harusnya Rambut gue halus bagus gini Beres keramas Tadi kan beres keramas Harusnya kalo diapa-apain kayak apa? Wah, gagah lah Oh, yang tadi yang hasil habis Dipotong Kalo diapa-apain lu tanya Kayak surya insomnia rambutnya Kalo lu mau tanya yang diapa-apain Tanya sama cewe yang sudah pernah sama Boris Kalo gue rambut gue gitu Winset Ntar kayak Markus Rojo ada pemain Bola Iya, iya Kalo gue gitu-gitu lagi Set Gituin lagi Niatnya pengen kayak Zain Malik Ah Jadi kalo bukan Zain Malik Tapi jadinya Ah Harus Diku jawab ya Iya dong Aduh Zain Malik Nggak Jadi Jadi Dicampur Kalo pake sebatu enak tau gak terlalu manis jadinya Betul Gue bukan masalah terlalu manis Karena buat experience baru aja gitu Experience Emang lu orangnya suka adventure-adventure gitu sih, Bor ya? Hah? Maksudnya sering nyoba Sering nyoba Sering nyoba Sering nyoba Penasaran kan? Penasaran Curiosity-nya tinggi memang Betul Berawalnya dari Explore ya? Enggak Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Masa lewat dari Explore Oh iya Beluar dari tatap-tatapan di seberang meja dong Oh iya Kita enaknya gak sosmed Jadi buat temen-temen Siapa tau ntar kalo udah minum vibe kayak biasa Udah pernah dicoba juga dimasukin ke freezer Jadi vibe-nya lebih kental Lebih dingin pas ditenggorokan Siapa tau coba Dicampur dengan Jeruk Wah Jauh Wow Gila ini Aduh Mulai lagi S1 penjilat Gila Menyegarkan banget Menyegarkan banget Prodinya itu Jurusan ngejilat Menyegarkan sekali Tapi enak loh Beneran gak ini beneran enak ya kan? Beneran enak kan? Dari dalam rahim juga dia udah penjilat Kadang-kadang mbaknya suka gila-gila sendiri Apa ini panya? Kan kalo bayi-bayi lain mana nandang Ini mah ngejilat Ini kayaknya ngejilat Anak ibu penjilat Kita mau cerita apa sih nih? Oh iya Kita ke Samparwah Samparwah story kan? Oh Samparwah story Banyak ada distro Ada tempat makan jajan-jajan enak Bang Farul juga di Samparwah kan? Betul Terus ada teman-teman kita yang dulu Mantan-mantan anak stand up Dagang juga disitu Termasuk salah satu Sama tempat itu juga Lu basket disitu kan? Basket juga disitu juga Sejarah lah disitu Maksudnya banyak orang-orang yang memulai Pertongkrongan-pertongkrongan yang Pengen liat teteh-teteh Atau liat A-A-A respect Bandung Tepada nongkrongnya itu disitu Samparwah salah satunya Salah satunya Dan yang pertama kita datengkan adalah Cuangki Serayu Oh iya Cuangki Serayu Cuangki dan Untuk pertama kalunya saya datang kesana Loh? Maksudnya? Selama ini gue gak pernah Oh belum pernah Belum pernah kesana Dibungkusin Dibungkusin Tapi belum pernah kesananya Langsung itu gak pernah Lu enak itu Kalau kemarin pengalaman pertama lu Udah enak Karena bangunannya udah bagus Udah rapi Dan tidak terlalu rame usia itu hitungannya segitu Segitu tuh gak rame loh Biasanya tuh ngantrinya sampe luar di pinggir jalan Oh lu pernah Gua waktu itu kalau gak salah Gak usah boong deh Mau ini mau Yang bener Mau Lu sapi Mau 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 Jadi itu pernah Pernah disitu dulu Gua pernah Markir Terus teman gua bilang Penuh us Cabut lagi Gua gak tau itu Cuangki Serayu Gitu Looksnya dari luar sih sama-sama aja Kayak gitu Kalau dari luar Pas di dalam Keren gini Tembus ke belakang lagi ya Sekarang ya Itu baru? Apa udah lama? Yang tembus ke belakang Ada dari dulu Cuma dalamnya terasa lebih lega aja Dulu kayak padet kursi mejanya Dulu mempadet gitu Cahaya tuh cuma ada cahaya sinar matahari dolar masuk ke dalamnya dari pintu Sekarang lebih terang Lebih terang Padat-padat Cipita Gobas lah ya Oh Itu terlalu padat Oh itu terlalu padat ya Oh ya Itu lebih ke lumeng 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 Itu kayaknya itu ya Kayak Nama BH nya kayaknya Jakarta gitu Padat 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 Segala yang berlebihan tidak baik Betul Betul Terlalu banyak sama bahayanya dengan terlalu sedikit Betul Saat itu Gua pas makan Emang beda ya Iya Gatau Nge-cheat itu Lebih serayu gitu cuan ginya Ah Suguh sangat Aku anjing crushing lu ya Lu jangan gitu dong Lu jangan gini juga dong Lu jangan gini juga dong Iya itu kan Ujung korek sakit Gua bakar nih Ini kalau Karena gak karena syuting Udah ditampol lu sama Gilang Oh iya Yang paling Lu kalo lu Sekarang mus komunikasi nih Dengan Temen-temen yang suka nonton Yang bilang Sangar Boris Sangar Us Bukan Sangar itu Gilang Udah Deo Terus Mau diterusin gak nilang Lagi nahan emosi Lagi nahan emosi Lagi nahan emosi Lagi nahan emosi Kasih suara lu gak Kerkerk 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 Itu ngapain dikasih efek lagi kan Lu udah pake mulut tadi Oh iya emang gitu doang dia Gertak 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 doang Gua tau kenapa namanya cuan ki serayu Kenapa? Kalo kalo di adu rayu Tidak akan meneng yang lain itu Enak banget Tapi Dulu tuh gua kira ini cuan ki serayu ini Ya udahlah cuan ki aja pada umumnya Oh iya 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 Ah kan suka aneh-aneh emang Dia namanya serayu karena di jalan serayu itu ya? Hmm di jalan serayu Untung di jalan serayu Coba kalo di jalan Gak ada Ambon Cuan ki Ambon Bener juga Cuan ki Ambon Si warung Aceh kan di jalan Ambon Warung Aceh sekarang jalan Ambon Dulu juga jalan Ambon Dulu juga jalan Ambon Dulu juga jalan Ambon Dulu di jalan Anggrek Ya waktu di tempat lu Nah yang sebelumnya kan Ambon juga yang deket panas dalam Warung Aceh Ambon lebih ade lagi Gak lah kan dia kan udah menunjukkan identitasnya Kalo dia warung Aceh gitu Aceh Ambon Kalo dia kan cuan ki karena Iya Cuan ki Cari uang Jalan kaki Tapi dia gak jalan kaki Dia di tempat Tapi kan abang-abangnya yang di dalam situ ngelaininnya jalan kaki Jalan kaki Ya iya lalu pake roller blade susah dong Pake bau bakso pake roller blade Wow Ya Tetep pake kaki gak roller blade Pasangnya gak di paha kan Gak di biji peler Tapi ditaruh di kaki roller blade nya Ya tetep jadi cari uang jalan Kaki Iya Gue pengen lanjut lagi tapi takut terlalu dark tadi Ah Cuaks nanti cuaks gue nih Kalo cuaks gak boleh gitu Cuaks Gitu lah Boris Gimana lah Gimana lah Cuaks Cuma lu Ngapain Ngapain Itu tuh yang melambangkan apa Engga kalo ada sesuatu hal yang sensitif untuk dibahas Kayak lucu engga tapi kayak Oh lucu tapi Gak tega Gak tega Gak tega Kurang lebih Engga gak mau Ayo dong Masih banyak yang cara lain Orang rambut lu gitu aja lu berani Masa gitu doang gak mau Kalo itu kan tentang prinsip aja Coba Hei Begitu kan masih bisa Hei Itu biasa banget Hei 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 Gitu kan bisa Gak harusnya kayak 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 apa Hei Udah lah Nah itu udah pas Hei Kenapa jadi kucing ngamuk Kucing mau Awal mula mau kawin juga Mau berantem Mau berantem Wah Salah Yang unik di cuan ki serayu itu Eh ini cuan ki apa cuan ki Hei Apa cuan ki Cuan ki Cuan ki Cuan ki Cuan ki Yang sama Itu yang menambah Kenikmatan Gak ngerti dah Gak soalnya Gak karena dia ngitungnya per mangkok kali Oh iya juga ya Gak jadi ngitungnya Gak tapi biasanya Gak bisa bohong Dari dulu itu cuan ki serayu itu paling ikhlas tau Karena kita bayar ke kasir langsung Bayar ke kasir terserah Mau beres makan Mau ngapang Dia mah iya iya aja Habis duduk makan langsung keluar juga gak ada yang tau Gak bisa Dia paling pasrah Dia paling ikhlas Dia menjualannya Masalahnya sukses Ya bisa Iya Nah soalnya kalo gua bilang kayak Mangkok Mangkok Cuan ki Udah dibumbuin Udah enak banget Terus kita ngerasa masih kurang Terus kita dateng yang polos lagi Terus pas kita cobain Rasanya kurang langsung kenyang bro Jadi kayak Ah elah Tadi racikannya gak sama lagi gitu Kalo gua cuan ki nya biasanya dua Dua mangkok Pertama yang pedes Yang kedua originalan Yang buat cooling down Biar gak terlalu panas Udah panas Suha gitu Kuahnya panas doang Tapi asin gitu Tahunya pas lagi nyumap Gak punya mulut Gitu Gitu cara pakainya Eh Bor Enggak Kenapa gua harus menuruti itu Dan menuruti permintaan lu Buat apa Enggak Enggak temen lu Betul Oh mereka bukan Enggak sih Bukan ke bukan Enggak sih Aduh Aduh Nah jalan-jalan ke Saparua Saparua itu salah satu tempat Untuk berolahraga buat jogging Buat yang apa Orang-orang Indobarian tuh Ya Olahraga outdoor lah Publates Kalo dulu tuh disitu cuma ada basket Jogging track Sama Sepak bola Sepak bola Sama yang pull up gitu Roller blade lu belum ada Terus kalo sekarang tuh udah ada Basket Roller blade Roller blade Terus jogging track Jogging track Senam Roll air Senam bener Berkuda Parkur 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 air Dijelasin dong Kenapa jadi roller blade Roller Roller Nah itulah Beda pak Gitu Roller Roller blade Iya Jadi lapangan sepak bola Roller blade Rodanya Roda Ekonomi Roda ekonomi Roda ekonomi Gitu Boy Aduh Untung ada vibe Keren 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 Vibe ini emang Beda jilatannya ya Untung ada vibe lah Kalo kita lagi bad mood Lagi apa Minum vibe jadi Kurang Untuk udah Jadi enak Coba gue cobain Rasanya Rasanya Bisa Ya teman-teman Ini Saparua Tempat kita ngeceng Kalo gak ada budget Gue gak pernah Tapi ngeceng sini Gak pernah ngeceng ya Gak gue juga Jarang nongkrong Bukan ngeceng Gak ada budget Modus operandi Pura-pura olahraga Tapi Oh iya Tapi jadi low budget kan Jadi paling kalo misalnya Ngejajanin Ngejajanin Teh disini Apa Es buah Apa es kelapa Minimal kalo gak dapet jewe Dapet sehat lah Betul Betul Karena suka ada AAAA yang saya liat Cuma satu lap Abis itu duduk Di gundukan-gundukan Tangga situ Iya Malah kadang ada yang Gak pernah lari sama sekali Jalan aja Betul kan di tangga-tangga situ Kan ada Punen berundang-berundang gitu kan Tangga-tangga buat duduk disitu kan Iya Kadang-kadang suka Lari yang beneran Ya Tak iya Jangan burah-murah Modus anjing Gila modus anjing Yang apal Contohnya kayak gitu-gitulah itu Jogging berdua Iya Kadang-kadang kalo misalnya ada Pokoknya kalo di Saparua Teteh-teteh biasanya bergerombong Lebih banyak modus disini atau di Sabuga Nah Kala ini Kala Kala pamor Maksudnya Lebih tinggi mana Sabuga Karena bayar ya Masuknya bayar kan itu Betul Saparua mah dari sini juga Misalkan lagi naik motor Set Suka nengok ke sini Ada Teteh gelis Udah di sini aja duduk di sini Oh iya duduknya Markir Kalau sekarang udah ada api kan Kalau dulu kan bisa markir di sekitar sini Oh iya bener-bener Teteh yang lari itu insecure Untuk lagi di sini Iya Open Makanya Teteh-teteh biasanya bergerombong Datang ke sini Dan ada satu AAPD Yang kalo misalkan Bukan AAPD Baju buat dokter ya Bukan Tapi AAPD 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 yang Tau-tau latihan Di sebelah si Teteh Iya 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 Latihan kaki Teteh Gitu-gitu Tapi pake baju pulang kantor Iya Gak siap Gak siap olahraga Gak siap olahraga Karena di luar dogaan Wah ada yang cantik Iya iya Jadi di sini Gak cuma lari doang Tapi ada yang Parkur Parkur bener Parkur Ada parkur disitu Ada ini apa? Freeletics Freeletics disitu Iya Freeletics Juga ada namanya Barstart Apa tuh? Barstart Freeletics Oh kayak Indobarian gitu Wah Traktivis itu kok main bola Main bola di tengah Gak mungkin bisa Udah Udah jadi Rollerskate Eh iya kan baru lor Rollerskate Enggak dari jaman kita Gua sebelum beda ke Jakarta udah ada Dari sebelum di Renault udah roller skate Bor Kalau gak ada gua sama gila Lapangan bola Lu gak bakal olahraga Bor Lapangan bola Enggak ada Lu masih sering dipake konser Enggak Itu tuh udah lama banget Berarti lu olahraga di sini Gua bilang Eh iya SD gua apa kali ya Pak Kontol Kok kontol? Gua kuliah di sini Masih suka lari di sini Iya kan makanya gua ceritakan gua Gila lu Emang kadang-kadang suka bolanya Kesara sana Makanya gak boleh aturannya Kalau main safaruan Nanti kenceng-kenceng Nanti kena si Abang Faru Itu udah Abang Faru lagi masak Abang Faru lagi masak di situ Masuk Pokoknya kalau weekend makan di Bang Faru Banyak Mahmud-Mahmud Habis ngantar anaknya roller skate Betul Dan pada bawa roller skate tuh Ya macan ternak ya Macan ternak ya Macan ternak Anter anak Iya Biasanya kalau Biasanya yang Timnas larinya Jawa Barat Latihan nya di grupan jajaran Iya Tapi kalau latihan fisik Kadang-kadang kalau disitu penuh Atletnya penuh Pedanya kesini Oh Kesaparua Gitu Apalagi yang roller skate Kalau roller skate ini tuh udah standar nasional nih Outdoor apa? Berarti yang di dalam itu udah aspal Udah aspal Full aspal buat roller skate Wow Amazing Orang masih ada yang gilingan aspalnya masih ada di dalam Wah setum 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 Basketnya juga dulu Jaman-jaman dulu Anak-anak streetball Richard insane Di sini? Streetball Sini Yang dibilang dulu dibilang katanya Badut Badut basket Sirkus gara-gara dia Main gitu Main trik streetball Di sini N1 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 Ankle breaker apa Iya Iverson tuh dulu tuh Anak basket banget emang gue lah bro Iverson bukan anak streetball bro Emang gak streetball tapi di videonya pas Ada yang streetnya Anak yang di resminya tuh Allen Iverson Tapi ada anak streetball satu yang masuk NBA Jangan kuis tiba-tiba Siapa? The Professor ya? Kaut kuis Bukan, Profesor bukan Kaut kuis tiba-tiba Kaut kuis tiba-tiba Siapa? Stefan Marburi bro Itu dia streetball Mah Mahbora Mahbora Stefan Marburi ini orang Batang Kenapa? Marganya Marburi Mirip ya Marburi Margaku Marburi Marga baru ya Tapi kok ya Batang banget ya cocok ya Stefan Marburi Karo itu ya? Karo ya? Enggak Kayaknya Toba deh Toba Ya jadi disini nih Basketnya juga legend juga disini Gue dulu pernah berantem disini juga Lu emang lu tuh pengaruh buruk buat Indonesia Gak Disini gak bisa berani Kalo kata Surya kan Indonesia butuh contoh buruk Contoh buruk Jadi yang deket jalanan Ambon yang deket warung Acebang Farul tuh kalo sore kemalem banyak yang ngedagang Ya kan tuh banyak tuh kan Yang pedagang itu adalah pedagang paling berani di Bandung Kenapa? Karena ini pedagang Disini kantor Satwal Pepe Betul Paling gokil Selalu kayak gitu tau Ini pedagang Kaki lima Kepasal Pepe Balapan di depan kantor gubernur Oh ya Supratman 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 Ya bener juga ya Kedung sate Kedung sate bener juga Jadi kalo eh ketemuan dimana nih? Kedung sate Wah bad boy banget Itu tinggal sendiri Itu tinggal sendiri Yang tadi Kayaknya ditolak ya bener Tadi 2 lap tadi sama cewe Satu lap lagi dia sendiri Ceweknya kemana? Setelah kita ngomongin ya? Iya kayaknya Terus dibilang ceweknya Tuh kan bener kan Kita disangka pacaran Padahal kan kita gak Gak ada anak tau Kita mah temenak Kayaknya baru sadar gitu Kayak Iya juga ya Kenapa dia Kok ngajak aku lari di Sapa Rua? Aku kan pengen sehat Kenapa dia pengen jadian kan? Dua hal yang berbeda nih Pake sehat atau pengen jadian Dua tiba abis selesai Nongkrong beli ST Aduh capek ya Iya nih capek Mau jadi pacar gue gak? Langsung Gak pake bridging Mumpung Ngobong lagi capek tinggal konsentrasi menurun Iya Gak tau iya bisa aja ceweknya Aku capek ya kamu aja duluan Iya juga sih Iya iya Bener 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 Gak ada lah kalo gitu Kita kemana lagi nih? Jalan jalan lagi ke Ada tempat makan deh Tiba tiba di Bandung lagi dah Hah? Tiba tiba di Bandung lagi Iya Ampe pendek rambut gue di Bandung Hahaha Ya iya itu Jadi kayak banyak-banyak Memori lah gue disitu Termasuk ketemu pertama kali Ayah Pidi Baik disitu Kok bisa dia ngapain disitu? Jadi Ayah Pidi Baik itu kan Termasuk orang yang sangat-sangat Ini ya Impulsif Mau kemana hari ini Tidak bisa direncanakan Tiba-tiba saya lagi nongkrong yang Jajaran-jajaran Jajaran-jajaran disitu kan Ush itu ada Ayah Pidi Baik Mana? Lagi di dalem Lagi di dalem Sabar Malem itu udah malem Jam 10.15.11 Masuk ke dalem Main skateboard Terus Gue samperin kan Oh iya Saya Uus Saya follow di Twitter Gue bilang gitu kan Ya makanya gue Kalau misalkan ada orang yang ke gue Kayak gitu Bang Bang Lu merasakan Gue merasakan gitu Saya di Twitter Oh Ya ya Sini Kamu siapa namanya? Uus Oh iya mas stand up comedy Oh iya bener ya stand up comedy Gue bilang gitu Terus ya udah ngobrol-ngobrol Masa disuruh main skateboard Uus ayo tuh Uus main skateboard Gak bisa ya Emang ayah bisa Ayah juga tidak bisa Tapi ingin Gitu Ya udah aku main skateboard disitu Sama Sama ini lah sama yang suka Dari paras dalam yang akhirnya gue kenal Ya itu dari situ Dan jajarannya Betul Dari Saberua kita kemana? Kita ke ada Oh Mang Pepi Enggak Tansu dulu Oh Tansu Ini warung Tansu yang dulu di tenda Tendanya di jajaran Di jajaran sini nih Jadi kalau kita lagi habis beres olahraga Suka dagang Eh suka dagang Suka beli sama Tansunya si A.A Kenapa dulu Tansunya si A.A laku? Karena istrinya cantik Bener gak? Bener istrinya teh cantik gitu Terus jadi orang-orang teh Jadi Hayang Waw sama Jadi disakanya teh kita partneran gitu Disakanya teh bukan pasangannya Jadi banyakin segelanya si Teteh Bener gak? Bener gak? Tapi si A.A nya mah iya 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 Sesungguh Sesungguh Jadi kita teh merasa Bukan ancaman gitu Sekarang kalau dululang udah pake ini ya Udah pake mobil ya Canggih ya Eh si Teteh sekarang kemana? Di rumah Di rumah Sudah mulai e-secure Bisnis sudah mulai jalan Sudah membaik Kayaknya harusnya yang diperbaiki Dari bisnis kita Yaitu adalah Istri kayaknya kamu di rumah aja Dulu kan lu udah pada ke Jakarta Lagi Lang tuh kalo nongkrong tuh jarang-jarang Karena kalo ditanya Lang kau lu gak nongkrong sih Lang sama anak-anak stand up? Eh hidup gua gak cuma stand up doang ya gitu Itu bener Dan itu menjadi tagline Anak-anak stand up Bandung sampai sekarang Abis dari Tansu Ke sebelahnya Ke Mang Pepi Mang Pepi Mang Pepi itu dulu teman kita di stand up Bandung Dia tuh dulu penyiar radio Sampai sekarang sih ya masih penyiar radio Dulu di Aus Radio Bandung Terus sempet ke Rase ke mana-mana-mana Ke segmen yang lebih dewasa Terus sekarang masih siaran Terus sekarang punya Dulu punya Mimichan Yang itu pernah gua dagangin basi itu Dulu dagangannya dia Padahal datang tidak basi Tapi karena tidak masukin Tidak punya freezer Jadinya basi Mimichannya Terus dia punya usaha-usaha yang lain Dan hampir semuanya gagal Yang dia percaya akan sukses Gagal semuanya Gak usah dijelasin lagi kan Ini liputar Oh ini dia liputar Baiklah teman-teman sekarang Sudah berada di Foodtruck ya Masih di Saparwa Masih di Saparwa Foodtruck Foodtrik Indonesia Foodtruck Foodtrik Foodtruck Foodtrik Foodtruck 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 Soalnya kan Soalnya si A ini kan dulu kan Bahalanya juga kan Anak stand up Gitu Senior-senior stand up Tapi kan lebih kerenan dulu Ah Suka gitu Tapi kan keimanan kan Tinggian Bapak Iya pasti lah itu Lalu derajat di mata Tuhan Tuhan Sama Iya 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 Jadi Jadi ini sekarang usahanya Mang Pepi Jadi Mang Pepi ini tuh Historinya adalah anak stand up juga Penyer Penyer dulu dong Penyer dulu Penyer kawakan lah di Bandung di House Radio Asli Termatinya Randhika Jamil dulu Bener Sebelum apa Randhika Jamil Sama ini dulu Sama siapa? Sama Decil Sama Decil Sama Decil Pokoknya anak-anak House Radio Bandung Dedeng Kotet Termasuk dia Kamu yang nge-spec Ringo ya? Aku yang di-spec Ringo Oh iya dia yang di-spec Waktu jama di House tuh dia di-spec sama Ringo Agus Rahman Gitu Sama Ringo Pak Kenapa? Ainkulot Pis Oh iya 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 Sudah ngeliat Perewok sudah ubah Mas sudah ada yang janggal bukan? Ini tuh identitas 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 Ini sengaja sebenernya Sengaja di-highlight Turun luntur 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 Pak Eh sehingga opa-opanya Bener-bener Jadi kan orang kan sebagai sugar daddy begini memang Orang kan mempensepkan diri orang sebagai sugar daddy Makanya mananya dagangnya curros Karena curros kan makanan manis Jadi mananya sugar daddy Sugar daddy Manis Papa-papa yang dagang sugar Iya Untung ayu lurusin Iya maaf ya Sekarang dagangannya curros Aduh saya gue sekarang takut tau sama dia tuh Kenapa? Tatoan Dan sih Emang terakhir ketemu belum? Terakhir ketemu pak Yang pas kapan? Masih makan itu mil kuat Masih makan mil kuat lu dulu Bukan mil kuat Emang suka dulu kan karena kesehatan Karena kan masih atlet tarkam kan Masih suka minum susu ultra sama cookies Buat asupan lemak dan protein Kalau maksudnya mil kuat tuh mungkin Indomilk pake biskuat Enggak pake biskuat Ada mil kuat ada? Kayak cookies apa? Good times Iya iya ada mil kuat ada ada Ini apa kabar lang? Sehat ya? Sehat? Kita kan ketemu waktu itu Siaran yang sama stand up bandung Oh iya 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 kan Masih situ? Udah ga? Oh udah Jadi ini kan namanya curros Mabelita Jadi sudah berapa tahun gak curros Mabelita ini? Kayaknya udah lumayan lama deh 2015 5 tahun Jadi sebelum orang-orang pada dagang curros Kamu sudah dagang curros lebih dahulu Aku iya Apakah itu keputusan bodo apa keputusan baik? Nah itu Ya ampun hari ini sebenernya Pusing gue sampe hari ini Kenapa? Orang lain yang udah bikin-bikin curros Ada kompetitor lah ya Iya Mereka udah pada gak bikin curros Oh udah engga? Engga Mungkin mereka sudah sadar Bahwa curros itu sebetulnya makanan yang aneh Dibilang Dibilang Oh dading tapi bukan Iya 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 Duh tapi gue paling sakit hati gitu loh Apa? Ah pisang? Bukan Curros bu Kayak gimana? Kayak gini Oh cakwe Cakwe gue pake coklat kan? Karena kalau cerdil bukan Belum nyampe Belum currosnya kan dari Espanya Espanyola Udah gitu biasanya curros kan kalau misalnya di cafe ya cemilan Kalau ini emang hanya curros jualan utamanya Orang kan jadi gak ada yang lain nih Ada yang curros Bisa kan curros itu kan side dish Iya Apa jualan utamanya ya curros Dia curros Dan sekarang ditambah dengan teh Ada kopi Ada kebab lagi sekarang Ada kebab Turki juga Emang deketan kok kan Turki, Spanyol Bener Masih kerajaan Ottoman Iya Gue agak ngarang aja loh Tapi Ottoman bener gak? Bener Bener Turki Usmani Ah tuh dia Iya 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 Lu mau cerama aja nih Jangan 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 dong Jadi Pak Pepe ini Sudah terlihat jelas Ini kan curros ya Iya Apa tadi Orang cimahi kan dia kan Jadi mana tadi cemilan 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 Urang baros Curros Oh curros Cemilan urang baros Jadi urang-orang baros Sebelum pastor Baros Disitulah Cemilannya curros Curros Bukan emang Itu tuh gue gak tau sebenernya Curros tuh asal Katanya dari apa Tapi gue gak ngerti sebenernya Cuman kalo misalnya ada orang bilang Karena kan gue pake petting bag Jadi dikucurin gitu loh Dikucurin rawos Jadi curros gitu Tapi gak tau sebenernya Itu mah Curros dari Sunday Aslinya sebenarnya dari Tak kan ayawai singkatan Sunday Mak Up North way Cimol Aci di emol Aci di emol Aci di uul uul Aci di colok Aci di colok Aci di goreng Matagor baso tahu goreng Baso tahu goreng Bala bala Emang ada kepanjangan? Bala ga ada Ada bala bala sok apa Ga ada enci Ga ada Bala bala Iya ga? Nyebutnya kalau di Bandung bala 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 Kalau di Jakarta bakwan Kita mah bala bala Gehu Gehu apa? Oh kita hu Curosnya jadi dari situ Ya dikucu raos Dicucu raos Kayanya ya Kayanya Kayanya Pindah-pindah Berapa kali? Kan? Lu suite dulu dah loh Gila kan Gila kan Sebelum disini Sebelum settle disini Berapa kali? Pindah-pindah Sebelum foodtruck juga dulu kan? Sebelum foodtruck ya Dulu masih pake tenda pak Iya pake tenda Ya dulu di Saparwas ini emang tenda semua disini Tenda semua Cuma digusur Karapodi bikin taman Sama Pemprov Jabar Akhirnya direlokasi ke dalem Dalem mana? Dalem situ pak Oh yang parjerannya Gila sekarang tuh ada Kayak semacam foodcourt gitu Iya Kalo foodtruck kan emangnya mobile Jadi dia kalo gua sih Dia biasa di event-event Jadi orang kalo misalnya harus sambil lari ya? Gak berhenti mobilnya? Gak Gak mobile katanya Berju Mobilnya apa? Iya bener juga ya Mobile kan bisa dari handphone Oh mobile Banking ya Betul Lari juga kan itu Karena mobilnya lebih ke dampak Ya kalo ada tiba-tiba aja Gampang kaburnya Gampang kaburnya Betul Sebenernya gua punya foodtruck itu Awalnya Gara-gara Sama kayak lu Chris Nonton film Chef Itu Chef mantap tuh Film Chef Udah gitu Akhirnya keterbatasan modal Gua kalo misalnya nyewa tempat Sekarang mau cari tempat yang proper Let's say 30 juta lah gua sewa tempat Ya kan? Gue udah yang kan buat DP mobil dong Betul Iya Tapi engga DP mobil Gua udah dapet mobil Bini gue, anak gue Bisa naik mobil ya kan? Karena gua ga ada mobil lagi Oh iya 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 Kalau nyewa tempat Bini anak lu naik tempat Naik tempat Di tempat aja di om kita Ngapain ya makan Kesirahat juga di tempat Tapi bisa nge pas Kibra Pas Kibra pas kapan tuh? Yah Masih ada Sense-sense-nya masih ada Iya Aduh, susah ya, ngobrol sama dia tanpa bercanda ya. Jadi daripada nyawa tempat, mendingan nyawain mobil aja. Iya, mendingan gua udah pilih mobil ya kan. Secara waktu itu, pas gua lagi mulai usaha ini, bini gua lagi bunting. Iya, gitu. Udah mah ga yakin-yakin amat sama dagangannya kan? Curros tadi ya. Masa nyawa tempat gitu ya. Orang saya juga ga yakin sama dagangan saya sendiri. Makanya. Terus akhirnya udah gua ambil mobil. Udah gitu dari warisan lagi. Bukan dari dagang. Duit warisan. Buat saat orang kopo, tanahnya gede-gede sih ya? Gede-gede, Pak. Tapi yaudah, akhirnya gua ambil mobil. Terus gua jalanin usaha yang di sini tetep ada. Yang mana? Yang tenda. Yang tenda tetep ada. Oh jadi punya dua tempat. Iya, jadi nambah. Satu stay, satu lagi mobile. Kalau ada acara event-event kan kampus banyak-banyakan. Akhirnya gua masuk-masuk di event-event tuh. Jakarta juga gua beberapa kali. Fan di Jakarta. Wedding. Atau sampai acara-acara. Wedding-wedding drive-thru ya, Mas. Wedding. Engga. Atau orang wedding di sini? Cukup. Iya, wedding-an di sini bisa. Iya, penghulu depan. Tempel library-nya di tempat supir. Tempat supir. Tempel di dasbor. Tempel di dasbor. Tempel di dasbor. Dan gitu ada mesin kandidat di situ kan? Iya. Mesin itu sebagai penggerak ekonomi. Waduh. Bener dong? Iya. Karena ekonomi dia dari mesin ini. Betul. Kadang iya. Iya, iya, iya. Kadang begitu sih. Tapi banyak stay-nya ya. Banyak stay-nya, Pak. Di rumah. Sedih, wae. Si Wafim Wimahe. Dia kayak jujur, sedih. Tapi inputnya ke kita jadinya ketawa. Lu kan pada gak ada empati sama gue lu apa di ketawain ini? Tapi kan kalau iya tempat nyewa. Tapi dengan lo mobil parkir gini kan nyewa juga dong? Cewa, ceban sehari. Ceban? Oh bukan per bulan bukan per apa? Engga. Perhari? Per minggu 30 ribu. Oh per minggu. Seminggu 7 hari? Iya. 70 ribu. Kalau ada borongan ya? Iya, borongan. Jadi sewa per minggu, kalau harian parkir doang. Oke, oke. Dan gue pake lahan parkir yang pada parkir. Iya, iya, iya. Tapi udah pasti lu yang pake kan? Atau bisa ke dulu-duluan? Oh enggak bisa. Oh tanggudah lu? Ngetek nih, udah gue kencingin. Oh udah dikencing? Sangat keliatan ya. Sangat keliatan ya. Sangat keliatan. Adesan. Tadi gue pas... Pas gue lewat agak-agak sih. Emang Pepi ini tempatnya disini. Mungkin kalau mau ngetek tempat kan kencing ya? Iya, iya. Jadi kalau yang dagangannya laku, ih. Jadi kayaknya di kencingin setan deh. Enggak. Di kencingin Pepi. Di kencingin Pepi. Di kencingin Pepi. Jadi emang gue udah ngetek tempatnya disini. Oh, oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi sebelah makatan susu, disini. Terus sebelah misalnya ada apa lagi nih? Enggak ada? Enggak ada, disitu enggak ada. Hanya tinggal njebrang. Tinggal njebrang. Mabel Lita tuh sebenarnya nama anak gue. Mabel nama anak gue. Ya, Mabel. Kok nama anak lu curos? Mabel! Oh, Mabel. Sorry, sorry. Mabel. Cuma ditambahin Lita biar kayak Spanyol-Spanyol. Lita emak gue tuh. Oh iya. Jangan-jangan. Oh lu dasar dari nama emak gue dan anak dia. Kalau lu bandel lang. Kok jadi bandel? Ini punya anak di tempat lainnya. Eh, yang bandel nih? Enggak. Bener juga. Yang bandel dia. Pantasan ada kacamatanya. Ayah? You raise me. Jadi Mabel nama anak gue. Mabel Lita biar ada. Lita biar ada kayak Spanyol-Spanyol. Jadikan curos Mabel Lita. Oh. Espanola. Oh iya bener Spanyol. Amigo. Por favor. Mabel. Bisa Mabelona dari Barcelona kan? Spanyol. Bisa. Dulu gue tuh sebelum ini ada dessert juga gue bikin. Namanya Pepito dessert. Pepito. Terus kemana tuh usahanya gitu? Mabel Lita. Abis. 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 tahun lalu itu kak? Udah lama sih. Udah lama banget itu udah 5 tahun lalu kali itu ya? Udah lebih, lebih, lebih. Udah beres lah. Udah beres lah itu. Kali tau deh. Ya gitu deh pokokannya deh. Itu gak malas, mau nginget-ingetnya gimana. Udah udah, gak peduli, gak peduli. Tadi kan udah gak ada empatinya gitu ya. Lanjutin. Sosok berwibawa gitu. Karena masih ada kegagalan berikutnya. Gagalan berikutnya masih banyak. Sampai sini ada pertanyaan gak nih? Belom pak. Engga, gak usah. Tadi. Lanjut dulu pak. Kalo gak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Dosen banget ya. Dosen banget. Kuih ya. Kuih sih ini jadinya. Nah, akhirnya kaos. Kaos anak. Udah belain, gue pinjem duit. Ina, Inu, Una, Inu. Tadinya bini gue yang mau jalanin. Ini semua bisnis masih sambil siaran kan? Masih sambil. Masih siaran gak pernah gue lepas. Akhirnya gue bisnis kaos. Kaos anak. Ternyata susah pak. Tidak semudah yang gue pikirkan. Kaos anak tapi gambarnya gambar-gambar dewasa. Jorok-jorok udah. Gak maksudnya gambar kayak Ben. Gambar-gambar Ben. Kayak range-gambar mesin. Oh tapi buat anak kecil. Tapi buat anak kecil. Oh kira yang tulisannya gitu. Papa sih keluar di dalam. Aku mirip papa banget gitu. Aku tidak direncanakan. Aduh, baju cio tuh. Oh gitu. Emang gak direncanain us ya? Jangan sih us. Direncanain. Cuman kan. Kalo yang gak direncanain benar-benar itu mah gue. Oh iya bener. Sampai udah jadinya juga mau di aborsi. Itu Boris. Itu Boris dulu. Hampir dibuang sama ibunya. Ada tulisan, selamat dari aborsi. Udah gitu udah. Akhirnya gue cari bisnis yang lain. Gue mencoba untuk menjadi seorang guru juga enggak sih. Ngajar? Iya ngajarlah. Ngajar apa? Gue sempet ngajar public speaking. Oh dia DJI? Oh bukan. Oh sendiri? Sendiri. Jadi dulu ada sekolah-sekolah yang pada punya ex school gitu lah. Nah gue tuh suka nyoba-nyobain gitu. Oh trauma dari bisnis kayaknya pengen. Iya udahlah gue jadi jasa. Jual jasa gitu kan. Karena memang itu kebetulan beda gue juga. Gagak juga pak. Gak bisa. Karena gue berharap mungkin orang-orang tuh menganggap gue tuh hebat gitu ya. Ternyata enggak, enggak hebat. Ternyata tadi gue. Itu taunya berhentinya dari mana? Dari sekolahnya bilang, Mbak Bebe kita ex schoolnya gak ada lagi nih. Nah itu, jadi gini. Pak, karena peminatnya sedikit. Kita alihkan ya mereka ke yang lain. Oh iya udah gak apa-apa pak. Apa yang lainnya saya bisa ngajarin juga kok. Udahlah gue cabut kan. Gak lama. Eh temen gue sendiri yang ngajarin. Ada lagi. Iya. Emang dia mau ngedepak gue doang. Sering terjadi. Kayak gitu ya pak. Oh di TV. Program pengen bukus. Kayaknya animo masyarakat kita kayaknya gak suka sama acara yang kayak gini. Kita pengen ganti program. Bikin program serupa tapi ganti harus. Iya. Perasaannya gak enak ya pak. Sama. Sama. Makanya kita duduk bareng disini. Oh iya juga bener ya. Iya. Kayak gitu. Terus? Udah akhirnya gue coba bikin si desert itu. Desert pepito. Pepito desert. Itu apa bentuknya? Nah sebetulnya itu macam kayak tansu. Tapi kalo tansu kan ketan basicnya. Iya. Kalo gue jus. Buah-buah. Buah naga. Ada buah. Apa lah tuh namanya? Buah tangan. Buah tangan. Buah dada. Eh buah. Buah dada. Buah dada. Buah-buah dada. Cuman aku sudah tidak di kesitu. Iya. Iya sih. Malu sama jenggot. Terus sampai situ? Iya pokoknya basicnya. Campuran buah-buahan. Iya buah-buahan. Terus diapain buahnya? Terus diatasnya tuh dikasih buah potong. Diatasnya dikasih pake kayak semacam ini apa sih namanya? Oreola. Iya iya iya. Ya pokoknya kayak gitulah. Kayak oke. Kayak tansu. Mirip-mirip kayak ke tansu-su. Yang basicnya beda. Basicnya beda. Basicnya buah. Basicnya buah. Basicnya penyiar kalo Kang Pepe. Iya sih bener. Public speaking ya. Public speaking basicnya. Terus? Udah gitu udah. Gak jalan lagi nih. Karena memang pada saat itu gue bermitra. Oh gak sendiri. Gak sendiri gak bermitra. Karena memang kurang cocok lah. Mungkin karena buahnya tidak terlalu terbuka. Ya kan tutup aurat lah. Tutup aurat iya. Gak boleh terlalu terbuka. Gak tau deh gak terlalu terbuka gue kayaknya tau deh. Pada dari awal dia bilang. Asakirang bro cuman gak enak ngomongnya. Yang masak dia apa lu? Gue sih. Oh udah. Masak. Berarti itu yang ngomong. Mitranya. Asakirang sih man. Askur man. Askur. Akhirnya udah lah gagal lagi. Akhirnya udah. Disitu tuh gue coba bikin cakwe. Oke. Iya. Jadi gue bikin cakwe. Oh emang udah cakwe dulu. Iya. Gue tuh bikin cakwe. Akhirnya gue coba bikin. Kan deket rumah gue ada tukang cakwe. Gue bikin tuh. Gue training. Sama dia. Sama dia. Mang. Gue mau bikin. Mang-mang-mang pinggir jalan. Pinggir jalan. Pinggir jalan asli. Mang. Gue pengen bikin cakwe. Pisa farua. Gue dagang. Gue udah punya tempat udah apa tapi belum tau mau jualan apa. Oke. Udah. Akhirnya gue bikin. Diajarin sama si Mang. Diajarin. Diajarin. Bikin. Gagal mulu. Gagal mulu. Gue gak ngerti. Emang kayaknya gue tuh garisnya garis ningrat. Jadi gak bisa bikin. Ini nih gue seneng. Gue seneng deh. Udah susah sombong. Gak bisa megang-megang gitu. Gak bisa. Gak bisa. Makanya gagal terus. Makanya ningrat. Harusnya ningratnya tuh emang harusnya iya bener. Merintah. Cuma diem aja dirumah. Duit ngalir. Cuma sayangnya. Diem dirumahnya doang iya. Duitnya emang gak ngalir. Itu jadi masalah. Akhirnya jadi. Kenapa jadi jurus. Nah akhirnya gue di. Cakwe. Bikin-bikin gagal mulu. Akhirnya gue di Instagram nih. Ini apaan nih cakwe. Bukan ya kan. Kayak bentuknya kok lucu. Akhirnya gue nanya temen gue apa tersiaran gue. Ini apaan ya. Bo ini apaan bo gitu. Apaan ya. Oh curus curus curus. Gue pernah makannya waktu pas ke Singapura. Katanya dia bilang gitu. Oh ada di Singapura. Ada. Rasanya gimana. Manis manis katanya gurih. Oh yaudah gue googling lah. Gue googling gue liat. Cara resep cara bikinnya. Dapet lah tuh. Bikin. Oh jadi nih. Sekali bikin langsung jadi. Langsung jadi. Tapi tau enak tau kagak sih. Tapi jadi. Tapi kan soalnya lu belum pernah nyobain yang enak. Jadi kan gatau juga itu. Eh jangan sedih. Yang hari ini gue belum tau curus. Yang asli gimana ya. Gatau gue. Iya iya iya. He? He? Goblok. Siapa? Goblok. Orang apa. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun bikin begini. Jadi berarti usaha paling lama ya. Paling lama. Paling lama. Paling istiqomah. Karena kenapa? Karena kamu dan curus tuh mirip. Apa? Ya terbuang. Dia bilang cakwe bukan. Dibilang makanan ini ekspektasinya asin tapi kok manis. Iya iya iya. Itu udah ah. Iya sih ambigu gitu ya. Di sakit aja ini gak bakal laku. Eh ini yang paling lama. Iya. Jadi kamu sama curus punya banyak kesamaan. Tadi abis udah bisa bikin. Terus? Langsung kepikiran jualan? Iya. Oh ini aja deh gue jadiin nih. Gue bilang. Cakwe udah. Udah gue lupakan. Cakwe udah bini gue. Kita bikin ini curus. Kamu jangan terlalu idealis. Curus idealis. Iya sih. Iya idealis sih. Cemilan indi. Spanyol. Di 2015. Yoi. Itu cemilan skena banget lah. Skena culture. 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 Iya. Anak-anak bluluk. Bluluk gitu ya. Bluluk. 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 Jepang lah ya. Pokoknya Jepang banget sih. Pokoknya anak-anak tote bag lah. Anak-anak tote bag. Tote bag ya. Marenin sobek. Hahaha. Ya terus. Eh gue lupa deh tuh. Oh iya. Terus akhirnya. Terlalu idealis. Terlalu idealis. Karena lu udah punya tempat katanya kan. Oh udah ada tempat. Terus tempat mau dibikin apa nih. Ya. Dari mulai. Udah bikin ayam goreng gak jadi. Bikin sate udah ada. Gue bikin sebelak. Kagak bisa masaknya. Ah udah lah. Akhirnya udah ini aja deh. Gue bisa deh gue bilang. Kan gue yang jalanin. Lu dirumahnya santai-santai. Udah. Ya udah. Terserah katanya dibilang gitu. Iya. Akhirnya gue bikin lah. Setelah kegagalan-kegalan yang lalu. Kita harus paham kondisi. 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 Masih percaya ya tapi ya. Masih percaya ya. Alhamdulillah. Tapi ada sedikit keraguan. Sampai hari ini juga. Iya. Masih support ya. Karena bini gue kan. Gue empanin bacot. Kan penyiar. Iya. Dulu dapet juga kan dari bacot. Pertama kan dagangnya gak tuh. Udah Mabelita nih. Udah curus Mabelita. Udah curus Mabelita. Pake gerobak. Robaknya tapi roda tiga. Kayak sepeda. Lo kayak tau sepeda gak sih? Sempet lo pake sepeda. Ini sepeda-sepeda permaklipis. Iya iya iya. Iya betul. Sempet sempet pake sepeda bener. Sempet pake sepeda. Abis itu baru. Nyokap gue dateng. Oh makan disitu. Iya. Saudara gue dateng. Wah rame. Grand opening. Hari pertama ya iya. Dateng bukan buat makan buat nanya. Curus apa sih? Kan belum ngerti. Kayak gimana sih. Sama ngingetin ya. Mana dagang naon. Sama ngingetin. Pep atu pep. Udah atu. Udah atu. Ini teh kan udah ngegadein yang bikin baju bayi. Ini teh mamah teh udah keluar uang banyak. Ini teh uang warisan terakhir. Ini teh buat bikin usaha yang kita gak tau. Iya iya. Itu bukan mobil nyokap gue. Mobil siapa? Mertua. Mobil mertua ternyata. Bukan nyokap. Bahkan nyokap mertua. Nyokap mertua. Aduh. Aduh luar biasa. Nah ini berarti. Ini yang dibilang dari tadi. Duit warisan ini. Duit warisan nyokap tapi. Ini. Engga. Mertua. Mertua juga. Dan bininya masih ngijinin. Luar biasa sekali. Dan rumah tangganya masih akur. Masih akur. Masih bersama. Tupor. Eh bangsa. Makanya gue cintakan sama bertua gue nih. Pak Tanjung sama Bumeta. Alap yuk. Pak Tanjung ngantap. Orang meruya. Orang meruya. Meruya. Kan bini gue anak suabel. Oh iya sih. Itu ya. Si Fatwa. Fatih. Senior basket aku. Istrinya di. Aku lupa. Senior basket gue di SMA. Bininya. Oh iya 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 iya. Yang jutek. Tunggu tadi keluarga dateng. Galat. Galat. Ternyata paling baik untuk usaha dirimu. Tapi ngangenin tau. Aduh aduh aduh. Gak depan kamera aja kayaknya. Gak beda. Atau mama pimpin beneran. Oh baby beneran. Boris. Bener juga. Keluarganya dateng. Dateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Terus. Senang senang. Terus. Gimana? Hari pertama tuh. Grand opening. So out atau keluarga sendiri? Keluarga sendiri. So out. Ini ya. So out. Hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Tidak ada yang beli aja. Serius kan. Makanya gue pakein tiga hari nih. Oh. Ada yang beli. Gak ada yang beli. Hari keempat ada yang beli. Satu. Tetangga lagi yang dagang juga. Yang beli aja. Gak enak. Gak enak itu. Beli yuk. Kenal lagi. Si Pepi kenal lagi. Gak enak. Gak beli. Sini. Udah disitu. Udah disini. Masih tenda tapi. Siap. Udah disini. Ini kita belajar. Untuk teman-teman. Ternyata bisa gagal berkali-kali dalam bisnis. Tapi kamu tetap jadi orang yang menyenangkan. Tetap jadi orang baik. Lihat. Kang Pepi. Siapa tau di tahun ke-6 gagal. Lang. Gak gitu dong konsepnya. Gak belum tentu ya. Jangan dong. Siapa tau 5 tahun tuh belum. Siapa tau ada orang-orang yang kesini. Pengen belajar public speaking. Bisa sekalian diajari. Bisa. Maksudnya kesini jadi. Karena emang. Emang. Cerita-cerita yang kayak gini. Maksudnya teh. Yang mungkin. Bisa di share kesini. Karena biasanya. Pedagang-pedagang teh. Dari yang gue rasain. Selama ini gue. Beli. Makanan. Atau cemilan gitu. Pasti aja cerita. Kita teh suka gitu. Tapi banyak yang ngobrol. Ngobrol kan. Ngobrol. Tapi gak beli. Ngobrol doang. Aduh. Lu sih nyuruh ngobrol orang. Kita dateng kesini pada ngobrol. Nah gitu dulu. Sebelum ngobrol. Beli dulu ya. Lu tulis disini kan. Curos. Satu porsi setengah jam ngobrol. Dua porsi satu setengah jam. Kelamaan. 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 Jadi kalo mau dateng ke Safarua ya. Seberang mie Aceh tuh. Seberang mie Aceh ya bener. Seberang mie Aceh ya bener. Seberang mie Aceh ya bener. Gua buka sore. Semen sampai seminggu full ada? Disini terus? Minggu libur gua. Minggu kan ke gereja. Dia jualan curos. Dia jualan curos. Dia jualan curos. Kita dari Safarua menuju ke? Agung Jagal. Engga lah. Agung Jagal lah. Agung Jagal. Oh iya bener Agung Jagal. Itu adalah Iga Bakar. Jadi kita kayaknya ga perlu banyak cerita dah. Pokoknya Iga Bakar disuci dibelokan sebelum jala perang. Langgarannya Uus dulu. Gua sama Boris baru pertama kali hari itu kesitu. Kami baru nyobain makanannya. Ini nonton aja om bro. Baiklah teman-teman. Sekarang kita sedang berada di salah satu tempat dimana saya mengadu nasib. Dan mengadu cerita saya. Kalo pulang kuliah ga punya uang ditambahin porsinya. Kalo lagi ga buka disini. Karena dia adalah pedagang Iga Bakar yang paling idealis di Bandung ya. Yang paling apa? Idealis. Kenapa idealis? Karena tidak buka setiap hari. Oh emang ada hari-hari liburnya? Bukan. Jadi? Gimana dia weh? Kalo lagi pengen libur? Ya libur. Eh? Tanpa ada pemberitahuan. Jadi kalo lagi ga mau jualan. Ya ga sih? Tutup. Ya jadi cara satu-satunya adalah untuk ngecek ketika sudah mulai agak malam. Ngecek weh lewat sini jalan suci. Dekat jalan perang sini. Agung gagal. Kalo tidak ada ya berarti tidak dagang. Atau ga kadang-kadang dia bukanya agak telat. Buka telatnya jam berapa? Jam 9. Apalan. Jam 9 malam baru buka. Mas siapa? Kenapa saya akarap sama dia? Karena dua orang tolol ketemu. Yang satu dagang. Yang satu dagang iga. Yang satu jadi penyiar. Berarti yang satu dagang sesukanya, seenak hatinya. Yang satu nyiar sesuka hatinya juga. Betul. Betul. Nah saya tuh datang kesini tuh dulu pertama kali gara-gara dikasih rekomendasi sama mantan. Enggak bentar dulu. Hei. Halo kerja. Halo. Kerja dong kok enak banget makan dari tadi kayaknya. Oh ini lagi ada syuting ya? Iya lagi syuting mas. Maaf saya makan dulu. Enggak. Enggak gitu konsepnya. Yuk ikut di sini bekerja. Oh. Kok kayaknya enak banget makan ya. Saya baru pertama kali nyobain. Jadi di sini Uus tuh mengadu nasib. Dia kalau lagi gak ada duit ditambahin. Terus kalau. Jadi ini dua orang asal ketemu. Kalau. Bukan. Bukan gak ada duit ditambahin. Ini maksudnya porsinya. Iya. Iya porsinya ditambahin. Iya ini ceritanya Uus. Karena. Gue tau. Bung. Orang temukan duit ya setelah. Tambahan mas. Ada orang duitnya jangan kayak isukan dahan. Iya paling tambahan lah. Jadi kalau ditambahan. Iya. Dan dibayar setelah gajian nanti. Di Agung ini tuh gue taunya dari mantan. Iya. Mantannya Mas Agung. Mantan. Gak banget. Gak banget. Gak mantan orang deh. Oh bukan anak tuh. Siapa tau. Terus lu harus ketemu sama tukang ngedagang. Goblo kayak lu. Gak tanya gitu. Sering ngebacot. Sering cerita-cerita. Jaman-jaman dulu dia. Naik gunung. Dulu dia pecita-pecita alam gitu. Suka dia. Nah dia tuh suka cerita-cerita horor-horor dari situ. Tapi terus story. Gak tapi yang mau gue tanyain dulu aku. Apa pertimbangannya ngasih guus. Dilebihin. Gak banyak. Kenapa bisa. Oh percaya. Satu-satunya pelanggan yang sangat akrab. Oh. Yang sangat akrab. Emang dulu datangnya awalnya gimana? Datang. Saya lagi ngelamun di sini setengah 2 malam. Ngapain setengah 2 ngelamun? Ya udah malam ada yang beli. Oh iya iya. Saya kan tutupnya jam-jam setengah 3 malam. Tutupnya setengah 3 malam. Setengah 3 subuh lah. Iya iya. Lagi enak-enak ngelamun datang. Pake motor tuner. Iya. Bener bener bener. Bener warna hitam. Bener bener. Belum bukti motor tuner. Gak sekotor. Gak tarik di rumah. Pelak bintang. Bandung gue. Pelak bintang. Bandung gue. Tutup pendril roket. Ini yang namanya. Gak bakar Gung Jagal. Mana Gung Jagal nya? Ini saya. Pegang nya. Pegang nya. Pegang jangku. Saya preman atau. Atau japrem. Saya Gung Jagal. Saya dapat rekomen dari tempat saya. Makanya enak. Cing. Hayang nyobaan. Apa yang paling enak? Enak semuanya. Yang pedas. Yang pedas. Ya. Nasinya setengah aja banyak-banyak. Setengah. Udah malam ini. Ya. Peres setengah. Udah saya hidangkan. Ya. Ternyata. Kurang setengah. Mas. Tambah lagi nasinya. Kurang setengah. Dan iganya. Anjing. Tadi ngomong. Setengah. Itulah awal pertemuannya. Dari sana mulai. Itu baru makan apa udah langsung kenalan? Baru makan itu. Baru makan itu. Pertama datang kesini. Perdana datang. Perkenalan berarti. Belum. Dia belum memperkenalkan diri. Ngomongnya gitu. Sampai semua pelanggan saya. Yang kalau ada Uus. Pasti semuanya. Wah. Si Uus. Soalnya. Soalnya. Sering di. Apa. Sering dipercis-perciskan. Mana juga iya. Bunggeta. Karena Ancan kenal. Ketika belum kenal. Dikata-katain. Orang lagi mahal. Saha iya. Saha. Baik. Anteplah. Cuma mau makan igang. Nah. Saha di Rosnia. Dikata. Datang. Mana juga iya. Bunggeta. Saha iya. Jadi. Setiap hari selalu kontakkan. Ayah WA dulu mah. Iya. Belum ada WA. Masih BBM. Masih BBM. Lalu katakan gua disini deket. Jadi kalo cari makan balang. Aman Christians di sini. Kalau lagi ada duit. Kalau ga ada. Pus kenapa kan. Ngga ada uang. Yaudah tuh. Nongkrong aja disini. Yaudah nongkrong kan sini. Nongkrong iya. Disini ada iga. Itu nasi goreng. Itu ada podamolo pecel. Disini ada apa. AMJ apa. Teh telur. Teh telur. Sebelah sini. Padahal belum. Maman yang mengharapkan. Di tanya. Us mana-mana sini. Ngga ada duit. Diharapkan. Kadang-kadang. Kadang-kadang, pake yang gue sukanya makan ini Dulu kalo ga buka, gue sampe ke rumahnya, gue gendor Hah? Gue ingat, eh gitu Lalu abis itu dia ke pasar Kamu rumahnya dimana? Deket sini? Deket, saya di sini Sangat deket, paling kalo jalan hanya 2-3 menit lah Dari kosan Kalo lari? Hah? Kalo lari mah palingnya, tilu puluh detik, koma tilu Ah, kalo ini merangkak? Kalo sambil terpesona? Terpesona Ya sama, itu kan anak-anak sih, Mbak Rorok jadi hal-hal Keren nih, ngejawab mulu, kain seneng Makanya dari lu, gue ga kena disini karena Padahal cocok obrolannya Gak, berarti kan itu Momen dari pertama sampe akhirnya akrab Pas kapan tuh? Saking pas udah sering atau gimana? Sudah hampir 2 minggu lah Cepet akrabnya ya? Gue ngari Ima, Tia dimana? Eh tadi, di Jalaprang, Sambu Jagat Kurang kayak Ima, ah, tak kenaon, Tia, Tia Kurang jandahar, Tia Ngoblog, jandahar, mas Jumatnya dikenaonnya orang Ini udah akrab tuh ya, udah akrab Cepet akrab, si Agung mah ya Kan, sugan dia kan Agung jagal, karena dia menjagal Sapi, sapi, menjagal sapi Kamu sudah bongkar-bongkar aku tadi ya Ini gobrol, dibahas aja Gue kira, gue kira juga itu Gue kira itu dong Apa? Karena dulu dia yang megang sapa ruha Hah? Reman? Giginya habis karena berantem Tak, etaknya apa lagi, Tia kan? Orang gue akuntung itu untuk pasu ya, Tia Oh Udah kayak Marcel anjing Sebenernya kalau dulu itu masih jaman daerah Bronx, berarti Eh Jagalah, jagalah sapi ruha, entah Tia Iya, enggak jaga Terus kan rebutan, entah sapi ruha apa, di Gasibu, si Gasibu ya? Iya Gasibu Oh Gasibu yang besar? Gasibu Iya, masih-masih-masih ada Raja Jalandialah gitu Nah, perang-perang gitu, Tia yang kayak dia lagi nongrong, digebungin, disikat mulutnya itu pake apa gitu? Balok Balok ya? Ya, terbalokan gitu Nah, orang tuanya itu dulu, Tia, gue nggak tunggu kamu-tem mau jadi apa gitu-gitu Ya sudah, saya ingin Masak Jauh ya, dari berantem ke masak agak jauh ya? Dari premanisme, masak Ke kuliner Nggak ada ininya eh, nggak ada Nggak ada nyambungnya Oh, kaitan sama sekali Oh, korelasi Oh, korelasi Kenapa? Jadi bisa ke masak, kenapa? Nggak ingetnya masak, gue Simpel Mimiti masak, minum orang ke kantor, bebe orang ke kantor Gue aing, masaknya kabe Besar dalilah, orang bisa masak, Mak, iya Opor hayam Nggak ada yang bisa apa-apa masak di mana, belajar seorang Nah, ini kan bumbu di dapur, beak Nggak ada yang dipakean, seneng Ngenah tuh? Ngenah, opor hayam, buatan saya mah ngenah Nggak tahu apa yang dipegang, enak semua sih Oh, iya Ini kayak sop-sop kayak ininya pun nggak pake rohiko Nggak pake rohiko Maksudnya nggak pake pemi Nggak pake MSG Nggak pake rohiko tapi masako ya? Betul, nggak Betul, atau ini mah Ini mah kaleno atau sum-sum cukur yang jaga, Mak Oh, sum-sum sapi Ayana di jerau ping-ping Sum-sum sapi Sum-sum sapi Jadi minyak-minyak dari tulangnya emang pilih dari situ Tapi emang bapak, bapak atau ini ada yang jago masak? Inung saya, jago masak dan inung saya Inung saya Terus Naha tuh Nyemplung di dunia premanisme itu pedang naon Padahal bapak ibu kantoran Bapak ibu kantoran Kurang duit lah, ingat, jadi nengas duitnya tinggalkan Kacau, kacau Bener ya Saya mah terkenal, cek sasaha Tukang dagang pang, jorang-jorang lah di Bandung Jorang saya mah Jorang itu maksudnya? Cek bahasa Sunda mah Cek bahasa Sunda mah Cek bahasa Sunda mah Cek bahasa Sunda mah Cawokah Eta bener, Cawokah Ya, Sunda disundain lagi, orang makin nggak ngerti dong Oh, nggak masalah Jorang, Cawokah itu apa Jorang saya Mesum Porno Porno lah Ininya omongannya porno Porno mah Kata Oh, ini kalau ngomong nggak pakai saringan Ceplas-ceplos 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 Ini identik orang Sunda tukang ngegemat Dian orang Dian orang Dian orang Dian orang Dian orang Kanjut menembus awan Maka tiba-tiba kanjut Tiba-tiba kanjut Menembus awan Kanjut Menembus awan Menembus awan Menembus awan Dragon Ball Ya, KB yang penagang bala lager Kurang jadi dorang Termasuk itu Nah, ini Saya manggil Eh, Un Mana mau ini nggak? Teh telur Guna Siap malem-malem Habis makan Iga Makan teh telur Kan biar sama-sama dibelilah Kalau ada rejeki lebih mau Gak usah ketubung Pesanin Oh, oke Baok Baok Ajih di tempatnya baok Ajih Cetak non Non Tukang dagang di sini punya aja KB yang punya punya KB yang punya punya KB yang punya di jorangan Berarti ini Iga udah Udah berapa tahun? 2008 Ajih udah lama Gue baru tau loh 2008 Gue kuliah nggak tau ini 2008 Di tengah-tengah tuh Ada yang suka makan dia lah Pokoknya ada yang suka Nawarin bikin cabang Ya bener Sering Yang menawarin dia bikin cabang Tapi Si Agung teh selalu Mengadepankan Originalitas Memasak Ya bener Karena nggak ada yang bisa Masak Kiga ini Selain dia Betul Jadi Akhirnya Sempet ya Agungnya Sempet Buka di pajajaran Oke Guna mau maksa Guna berbulan-bulan Guna Guna paksa Tepayu 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 udah Orang lain memasak Ongkong Orang kesini kan Pengen makan Iga Sama denger bacotnya dia Bener Bener Ngomong joroknya Ngomong joroknya Bercandaannya Ya Agung Terus kadang-kadang dia ngebahas Masa lalunya dia yang Goblok-goblok Besarnya teman-temannya juga yang Goreng-goblok Jadi orang yang Orang yang lagi di cabang tuh Makan Enak sih Tapi asa Kurang Kurang kanjut ya Asa Allah Asa Allah Ada ceritanya dia nih Nyusul temen Nyusul temennya Kesulgihan Anjing Anjing apa akhirnya Goblok Dimana Teman akrabnya dia Teman baong dulu ya Teman baong Teman baong Agung udah dagang disini Udah Udah settle lah Udah gak Udah gak baong lagi Tiba-tiba dikabarin Gung Tolongin ibu Katanya Kenapa emangnya Ibu dia udah ngasih tau Jangan kayak gitu-gitu Tapi tetep gue dia emang maksa Ya ketugihan Ketugihan gitu-gitu Terus Agung bisa gak nyusulin Si Agung nyusulin anjing Siapa itu yang lagi itu temennya Temennya Sohibnya Lagi begini gue Si Agung liat sendiri Jadi Jadi di depan Orang pesugihan dia tuh Ada kardus Benar Tiba-tiba keisi Keisi apa maksudnya Luit Muncul gitu aja Wah Luit tetep minum Luit Yang bener ah Eh Mana orang kurang ngomong Sumpah ya Guaing kihan we Eta Luit Enggit Gopo ledung seorang Apa Anjing walaikum Gopo Diketingin sama dia Enggak jangan-jangan Temennya kan lagi doa nih Dia dateng kan temennya gini Dia manggil Mang Dia kira Hah suara dari dewa nih Padahal dia Baru-baru Aing Tengok ngomong kihane ku Aing Dia inget ku Aing Ilang duitnya ilang Ilang masuk ke belur Waaar gitu Manana kaget Dengar dia kata Anjing mana ga rusak rencana Aing Anjir Balik anjing gara tobat Degelut juga Aing Jadinya Berantem disitu Di bawah padahal dia Dibisa lumpang manana Kau Aing Baru-baru Aing Baru-baru Aing Baru-baru Aing Datang kaya bunah Bu ini anak ibu Maafkan Saya dan Apa-apa Saya terima kasih Yang penting pulang Yang ini sukan dengan 17 juta Alhamdulillah Sangat sebarang bulan datang Bu Orangnya hampura Jadi orang tobat Dia tobat akhirnya Luar biasa Curta-curta di atas banyak pesan Naik gunung Di atas Temennya ga sengaja Nendang Nissan 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 Grand Vivina Ditendang Engga dong Gua baru fokus itu tadi Engga dong Gua udah ga tau Engga dong X-Trail Nissan X-Trail Pokoknya dia Kama temen-temennya ini kan Dulu kalo ada waktu luang kan Naik gunung Udah dia kasih tau Sebelum naik ke atas tuh Bilangin ya sama temen-temennya Jangan ngomong seorang Jangan jorang Jangan jorang Jangan tak kabur Jangan apa pokoknya Jangan sombral Jangan sombral Di atas Dan naik gunung Nanti kita bantu dari sini Dengan kata warganya gitu Karena naik lagi ke atas tuh Setelah ke atas Hujan Pokoknya pemandangannya emang oke ya Gung ya Ya oke oke Pemandangannya tuh luar Semurmu karek tinggalin orang yang Jangan gunung hulung Eta panggina indah na alam Padahal di Jawa Barat Di gunung apa ini Ah pokoknya udah orang garmoci Amin lah kan itulah Pokoknya udah Raja Amin lah Terus? Terus? Pas pulang hujan terus Haa Hujan terus Nah bagaimana padaknya hujan Bikin Api munggun Api munggun Hujan Se Bikin lagi Iya Hujan lagi Jadi dipandemin terus apinya Jadi gak boleh Tepuk si Senutip arumai ke hujan lokal Anjing Dia naon cek ancir Emangnya naon tadi Kau yang ditajong itu Padung Nisan Bobong cek aing debang Tiba-tiba Sengajongnya Sengaja Engga sengaja dong Oh sengaja Sengaja Iseng Anjing cek aing Anjing yang bakal ayam bencana cek aing Kau habis itu nginep ya Nginep Eta kunti Eta ratu siki Anjing Anjing stres aing Anjing Kunti cek aing Tinggal di kunti anjing cek aing Tinggal di nolol Dilem jelangkung Waka berum KB Kuntina waka berum Jelangkung yang zaman dulu Iya iya Kayak jelangkung satu itu Iya yang pokoknya Kudulanaknya kayak gitu Kayak gitu Hujan terus Udah hujan Hujan dengan kunti 100 siki Hujan kunti habis itu ya Aduh banyak kunti ini Hujan kunti ya Hujan kunti lagi gathering Jadi Habis itu dia Pokoknya dia Temennya kan akhirnya Sebenarnya semaleman tuh Kunti KB Soalnya hujan terus Orang dirinya semalam Masyarakatnya 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 Sebenarnya orangnya Masyarakatnya Oh kalo kata masyarakat Itu udah 6 hari 6 hari Rasaan baru 1 malam Semalam kunti KB dulu saya kunti Padahal 6 hari gak pulang Berarti Aslinya Padahal sehari saya disana Anjing Serem banget Kuntina warna berum Kak gue Berum KB Anjing Ya kan biasanya Yang energinya paling gede itu kan Iya yang merah Belum ada 100 Merah semua Berum KB Terus tidur Kuma tuh Sare Di tenda aja Apa Jadi temennya kan Maaf Maaf Gitu-gitu kan Si Agung Si anjing Maang Ngomong Maaf Maaf Anggaran masih marahin Maaf nih kunti pada jatohnya Maaf Berapa orang tuh Tidak Tidak orang Anjing cuma bertiga Sedikit Jadi si Pokoknya dia nemu saung gak kepake gitu Ya Nemu saung gak kepake Terus temennya baru ngakukan disitu Oh iya Kalo gara-gara dia nendang batu nisan itu Terus kata si Agung bilang Yaudah Mane Mane tunggu disini aja Iya Dia mau ngambil air Oke Jadi tepatnya tuh kayak Saungnya agak di atas gitu Turun ke bawah Ambil air Set Kepleser Terus? Si Agung kepleser Nendang nisan lagi? Bukan Pas dia mau narik kaki Ada cewek Megang kakinya Unti anjing Megang kaki Megang kaki Anjing Jadi makan kesandung Gue kalo jadi kayak Agung juga Kalo udah ada temen cerita Ngambil nendang batu nisan Gue gak mau ngambil air Gimana basah Kek kolor-kolor Kek bauk-bauknya basah Nges Ternyata dia bukan kesandung batu Dipegang Lari 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 apa gimana? Pegang orang luar di jengut Anjing Cek ngomong banget Saing lupa Cek ngomong banget Cek ngomong banget Serem banget Abis itu dibacain-bacain sama si Agung Bacain Yasir Bacain apa gitu Cek ngomong Mana berdoa goblok Hayoway cek ngomong Hampur-hampur Cek ngomong banget Bawafin 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 Cek ngomong banget Cek ngomong banget Gue bikin tau Kuntinya munculnya tuh gimana? Di atas Tengah ngapung Tiga cucu ngomong ngapung Tiga ketawa terbang gitu Tenggak ngapung Tenggak ngapung Tenggak ngapung Berdatangan kiri-kanan Berdatangan kiri-kanan Mendekat gak ke kalian? Enggak Oh tapi terbang semua Jadi tiap kali dia baca doa nih Si Agung kan baca doa Sambil diberang Misalkannya pas malah kudahan gitu Ada lagi Ada lagi Ada lagi Udoa lagi Udoa lagi Udoa lagi Udoa lagi Udoa lagi Nyampe ke perumahan warga Sampai di batas kampung Tenggak orang-orang bersarungkuan Di Subante Orang-orang yang berspahes Kayaknya kan Bertiga ya Kayaknya kita bertiga Gak usah naik gunung ya Gak usah ya Gak usah ya Gak ada yang bisa baca doa Ya Gak ada yang bertiga Alhamdulillah Betul Gak ada yang mati Dan kalian kan tau kan siapa yang nendang Nissan Pasti kan Ya kan Udah tau dong Siapa yang akan nendang Toyota Si Rapi Si Rapi kan Yang kalau megang apa-apa gak pernah tumpang Banyak cerita-cerita Termasuk saya baru tesuk nih Mak berit Kerjaman jeng Yuke Dewa Masih terkenal Yuke Dewa Oh Yuke Basis Urang Yuke KB Hari Urang Kalau jalan sering Ambeen Hahaha Ini ambeen Sama kayak Boris Ya jadi Saya bagian Yepang Center Oke Gua baca orang Yepang bedil Iya Tiap lompang ga garawe Bujur daatah Iya Jadi di nu Cekalan Center itu Gaspi nu Kutokai koneng gitu Cepel gitu Anjing jorok banget sih Gua anhelah Jorok Gua baca Burit Gua Mana iya Center Urang Anjing Bawa naun sana Gua baca Anjing Solokan jauh Bawa tokai Pena Pena Tiap nebak Bawa tokai Anjing Gua bacaan Orang Yepang Center Mana Yepang bedil Ula Yang sekuat Senter Gaspi nu Kutai Atau Yang Yepang Center Gua bener Ini nembak berita Ntar Anjing Anjing Iya Baterai 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 Atau 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 Yang mereka lagi hiking Jadi si 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 Agung kan ngeliat Ada sosok Bertanduk Gondrong Matanya merah Tanduknya tidak hijit Iji Iya Terus si Ada kaki ya Kaki Kakinya di sini Kakinya di sini Kakinya di sini Iya jadi Jadi kakinya Tanduk Itu ngeliat di mana aja Ya jadinya Pas lagi hujan-hujan itu Sama suatu hujan tehnya Ukurannya besar Apa Ya Jadi ada luuran Pancing Ada kaki di sini Bayangkan Awalnya ngeliat itu dulu Sebelum Etelah Pas lagi hujan-hujan itu Pas lagi nyalain Api unggun Kalo kata warganya Kesaksian warganya Jadi pas diliat sama mereka tuh Jadi ada awan hitam Cuma ngikutin Nah bener Anak-anak juga makan di sini Memakan kan Perlu yang aku di sini Ditambah si Agung begini Jadi emang rata-rata Atrap sama pedagangnya Masih Agungnya Dia sering-sering jadi makan di sini Karena pengen ngobrol sama si Agung Iya Ya tipis-tipis sama kayak Bang Faru lah Sama Bang Faru Ngobrol Ngobrol Jadi nyaman di sini Si bau kayak gini tuh bau Bau kayak gini Jadi bau makan Mocok Mocok teh telur Mocok teh telur di sini Dia ditanya Bahwa kayak gini Nggak udah dicukur Udah nggak ada Kenapa meninggal bukan Dicukur Dicukur Nah jadi kalo bahasanya tuh Suka lucu sih gini Eh mana emang Nggak ada daging wai Sia dosa Sia ngocok wai Jadi di diri saya mah Wah kata pundungan Wah kata Allah Wah kata Allah Ya 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 Mending rest of way ngobrol gitu Ya 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 Sama di sini tuh ada Ini tukang parkir di sini Ternyata ada Ada organisasinya Jadi kayak Jadi orang-orang yang Di Fabel Yang bisu Yang bisu Jadi tukang parkir di sini Oke Jadi gue tuh Berkali-kali Markir di sini Sianya tuh juta Kayak nih Dibayar duit Gimana nih Nggak emang Ini si Agung juga ketawa Soalnya gue ceritain ini Si Agung juga ketawa Nggak udah juta Udah juta Markirin kok gak pake suara sih Iya Biasanya kan terus Terus Oh pake prioritan Kurang pernah ngajailan Tukang parkir ETA Bareto ayak Lelaki tapi polontong Legeng sombong Apa yang kayak di AWW Nudikecengku Barudak Iya Suatu hari Motornya lengit Tanya si polisi Teh Siapa Saksi mata Ini motor Tukang parkir Tukang parkir Kagokannya Siap-siap belum Lompat Polisi Molong Siap-siap Tanya polisi Teh Gimana kejadiannya Lompat bener Tapi emang Si tukang parkir siapa sih Siapa sih Teh Nah tinggal Nanti bisa ngomong Oh ya bener Ini di kapal kumahan Di kapal kumahan Siapa orangnya Jadi Jadi Pak Poyok-poyok sih ya Pak Poyok-poyok sih ya Asli Jadi Pas di sini kan Aing ngomong-ngomong Adung Namanya siapa Gatau Gatau Bener sih Gak salah si aku Apalagi mana orang Ngomong banget 30 juta orang Jadi kadang-kadang Pas di sini nih Pas lagi di sini Ini kan Ini ancing ini Tukang parkir Sombong-sombong Ya belagu Aing kasih duit diem aja Aing aja sama si Agung Gung Eta sahasih Gung Aing aja Tukang parkir lah sepolontong Terus Eta apa? Bisu Eh anjing Maman itu Mereka nyawa Aing Memangnya apa weh Memangnya waw weh Jadi gua dikerjain Aing sama ini Masih Agung Itulah sekarang kenapa Kalo tukang parkir yang resmi Dari Pemprov Terus semua sekarang ada namanya Iya Iya karena kalo takut bisu Kita tetep tau namanya Itu Oh iya Sekarang gak ada namanya ya Oh iya Simpatan orang Gung gak ada penyakit penular Sok mana yang ngomong Penyakit penular Oh bener-bener Bener anjing Hahaha Anjing Si Agung kalo lagi bercanda Begitu Terus kadang-kadang suka ini Suka apa Suka cerita Pas itu Aduh Kenapa Kenapa emang gitu Masih Masih Tunjuk Foto anaknya kan Ya ada Foto anaknya Anaknya lagi main gini Gitu Sayang Sayang Gitu Ayah Gitu Takut kayak saya Gitu Tapi Tapi dia Alhamdulilanya normal Tapi dia bisa ngomong Gitu Itu Kan gak tau panggilannya siapa Kan dari tadi ada bab KB Sudah Tujuh orang KB itu bisa ngomong Ada tujuh orang Ganti-ganti Semuanya gak bisa ngomong Semuanya gak bisa ngomong Berarti panggilnya siapa namanya Dipanggilnya Ayo ngomong Kayaknya Jangan genis ya Hahaha Yang sekarang gak Sarwa KBN aja Apa makanya Maka itu dia diam aja kan Lebih ke komandan lagi Itu bisa ngomong Hahaha Berarti komandannya ngasih instruksi Gimana ya Ini kurangnya Jadi aku ngomong kayak Kiki Anu ini video Ini video Anjing ngomong jangan saja Anjing suar warna Cukain Ini anjing 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 Asisten Tapi bapaknya lagi sering tidur Dibanding kerja Jadi dia yang kerja Hahaha 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 Oh jadi pedagang-pedagang disini Meguyup lah supaya Iya Guyup Terus misalnya lagi main kartu Lagi main kaplai disini kan Sen Nau nanya saya Ainumuli Ainumuli Loh si Bapak yang main Ainumuli 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 Hahaha Nah iya jalan mana Jalan mana iya Mau main kartu Majuan lagi man Kalo main kartu suka dikasih sabun sama saya Karena Cocok terus Hahaha Kalah mulut Jalan aja Tukang dagang mah tuh Waktu-waktu umum Ya main kartu Iya iya Biasanya mah kalo nongkrong doang Gitu Kurang maju kurang maju Gigi nya kurang maju Gigi nya kurang maju gigi nya Hahaha Santai disini mah Disini mah santai Karena dia cuma Udah tiap hari ya mah Dia dilatih Dilatih ke orang Iya iya Nah panggilan Banggilan aku buat dia apa panggilan sayang Nah Mimiti orang papangi Ya Dalam gerakan Kontol menembus kanyut Nah iya 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 Kontol menembus kanyut Nah iya 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 Kontol menembus kanyut Nah iya 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 Jurus silat Iya mah kabe jorang Kabe jorang Gak siapa Terus kadang-kadang kalo si Agung udah selesai duluan nih Udah abis nih Pulang kan Haaah Wayah kia dagang ke ene Sia aji siya Sia si Agung Sombong di abis duluan Sombong Sombong Wayah kia dagang ke ene Berarti ini Mangeno jualan apa? Ngesi goreng Oh sebelah Ini kok ditinggal sekarang? Yarin aja Hahahaha Udah pengen main Udah pengen main Udah pengen main Ini pengaruh buruk dari ini Udah pengaruh buruk Pengaruh buruk Dagang suka-suka hati Iya 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 Udah Udah Terima kasih ya Siap sama-sama Hei kalo mau nyamperin dimana? Ini? Ini di Jalan Suci Dekat pasok Jala Perang Pintu 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 Jala Perang Persis sebelum belokan Jala Perang Persis belum belokan Jala Perang Di depan apa? Seberang kantor Perumnas Perumnas ini sekosong pos Imigrasi weh Imigrasi? Oh iya Depan kantor imigrasi Depan kantor imigrasi Iya Perumnas Jala Perang lah paling pertama Jala Perang Sebelum belokan Jala Perang Tapi bukanya tiap kapan kalo suka-suka hati? Haaah Setelah melihatnya anjing Ayo ngedek dahar Ngenah-ngenah Wah tutup anjing Sama goblok Sama tutup Suka hati aku tahu Udah kurangnya orangnya Penagang pang kedula Asa Bandung Jeng pang jorang Asa Bandung Loh liat Mau cari prestasi itu Tidak harus yang baik Iya iya Indonesia butuh Atau buruk Betul That influence Tapi pada akhirnya Orang-orang pada loyal sama dia Karena tahu Karena tahu historinya Tahu ininya gitu Karena Tapi tadi mencoba Mantap Mantap Emang Original gak Ngepedaskan manis Manis mantap Ini black pepper tadi Black pepper Ini pedas Pokoknya kalo mau tau buka atau engga Lewatin aja lah ya Lewatin aja Ada si nasi goreng enak? Hah? Si nasi goreng enak? Wah ini enak si nasi goreng Nasi goreng enak Asal dia yang bikin Bapaknya ngantuk soalnya Tapi dia nya disini nih sekarang Iya Nah sekarang si Eno Sekarang yang megang ini Karena bapaknya udah gak dagang Oh Lagi sakit Mas sembuh ya Angin Ya kalo sembuh juga tidur ya Sesep Eno yang masak Sesep Eno yang masak Tuh Nasi goreng enak Ini jualan waktu masih kecil Jadi kalo tidur masuk ke pintu roda Dimasukin tidurnya di dalam roda Di dalam roda ini Gerobak Gerobak Yang biasa ambil ember dari depan Ah itu bener Bener Kecil Kecil Waktu masih kecil Gerobaknya besar Iya Kecil masuk situ Pula kan dibangunin Bangun bangun Nah taruh di atas roda Pada orang Kudunan Jatuh Jadinya akhirnya semenjak saat itu Dimasukin ke dalam Biar gak jatuh Tadinya di atas roda Tadinya di atas Kamu orang apa sparkboard Akhirnya dimasukin Ayo parkir di atas Ayo parkir Tadi kan kamu bisa ngomong Bisa ngomong Sini Bang Bisa Hadiyo Ayo Adina Jajami Harja Adanya Jajami Harja bukan? ou Udah apa yang bisa ngomong Keseorang punya hongar Ketika aku mau Kalau ngobrol sama temennya Kaya berantem aja Jurus-jurus keluar semua Masih Asli anjing tapi di diemah gak ada yang membuktikan tongkrongan nih, begini begini tongkrongan iya, kadang di dubbing bagus ya lo, bagus di dosa sih yang ngomong gue aduh ada aja agung, pokoknya mas, semoga abis ini teman-teman pengen tahu cerita agung lebih banyak datang langsung ke sini mas alul-mas alul dia yang sangat tolou aduh anjing yang akan secara otomatis dia ceritakan ketika anda makan disini tinggal datang ke agung jagal di jalan suci ya sebelum belokan jalan prang depan kantor imigrasi sama ke nasi goreng mangeno nih iya, atau enggak teh telurnya bauk iya atau podomoro yang apa? numplek Portugal nasinya Portugal, porsi tukang gali anjing agung, adururin pisan siap sampe sampe siap sampe sampe siap sampe sampe lancar terus dagangan nasi gorengnya mas Yeno ya oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya sehabis minum pasti goblok yuk, kita akan bermain kata-kata yang ofensif jadi buat teman-teman yang ngerasa suka minum terus juga suka berbagi minumannya dengan teman-temannya apalagi dirumah menghabiskan waktu dirumah tolong-tolongan dirumah di komplek dan juga mbak Buketi dari AC bisa langsung membeli vibe di www.vive24jam.id karena sekarang vibe sudah ada di 10 kota yeh, ada dari Tangerang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, Bali terus ada 2 kota tambahan dan kemarin itu ada Yogyakarta sama Salatiga dan 1 kota terakhir yang akhirnya masuk adalah Purwokerto hey hey let's have a good time vibe good vibe oh iya, let's have a good vibe te 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 let's have a good vibe vibe 24jam yeh vibe 24jam.id iya iya gua kirim nih ke Gilang nih aduh geter lagi handbonna inget ya, gak boleh ngasih ekspresi sedikitpun udah ngasih minum dong udah ya udah udah kan itu terbasu mau dikasih tau ke penonton gak tulisan dari Boris apa? gausah hahaha 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 jangan lu pancing gitu enggak tadi tadi eh bagaimana? enggak ya? enggak ya? enggak ya? ah sialan gua ada yang minum nih aduh mau dikasih liat? gak usah lah gak usah ya? semua gak usah dikasih liat nanti rencananya kita ntar sama Vibe mau kolaborasi bikin minuman ala kamu kita dengan box set dengan games-gamesnya udah tuh udah aduh si anj** hahaha kenapa langsung ketawa hahaha hahaha aduh yuk ush gak mau nerima David di manajemen lu hahaha yang bikin tai nya adalah ini nih parah hahaha hahaha mau kasih ini? eee bisa iya 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 gua sama Saro ini dikejar klien mulu hahaha 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 iya gua liat gak hahaha enggak ya bro? enggak 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 kurang kalo kayak begini-begini itu sialan sialan mau dikasih mau dikasih liat gak? boleh gua harus bilang Bu Melvin sering nonton bokep di warung hahaha 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 padahal padahal itu lucu lho Bor tapi lucu tuh balik dah oh ada dari gilang tuh notification doang tuh enggak lah boleh dikasih tau apa enggak? jangan lupa bayarin chat tembok rumah di Margahayu hahaha kemarin mau ngechat iya 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 tapi itu kewajiban iya kan siapa tau Bo harus lupa iya gua ngertin SWIFT iya gak enggak 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 ngaduh ha 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 emang dia mau kurang ajar aja padahal hahaha Ketawakan Ketawakan Bilangin tuh ke si itu Bayar hutangannya ke gue Lo juga ada kan duit Duit lo dipinjem sama dia Anji Duit lo Co Aduh On point terus nih Boris Boris on point terus nih Man ini paling jago Boris banget nih Boris nih enjing goblok Boris, chat, Boris enggak, enggak enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak waduh 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 kenapa dibalas semua semua pengennya dibalas tunggu, kalau balasan gue, lu ketawa lagi waduh, lu harus minum 2 siap ya waduh, tapi kalau lu enggak ketawa kita minum bareng-bareng enggak, enggak coba lihat emang goblok dia coba lihat coba lihat teman-teman ini dia liputan ya teman-teman ya teman-teman, thank you udah nonton Obring Walk Era with Fight Gostu Bandung episode kali ini thank you dan kalau mau fight bisa ke www.fight24jam.id karena sudah ada di 10 kota Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali Samarinda Yogyakarta, Salatiga dan juga Purwokerto semoga makin banyak kota-kota lain nanti yang bisa memasakkan fight nah dan kita akan berjumpa lagi mungkin di tahun depan bersama dengan fight tidak ya semoga pandemi cepat berakhir karena tahun depan mungkin kita akan go to bar yes yes queen bikin acara off-air dong iya dong no sensor dong live Boring Bokir anda bakal tau sebandel apa sih Boring Bokir eh sorry Boris Bokir us jangan framingnya ke saya dong oh iya 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 betul anda belum pernah liat kan Gilang Baskara kalau mabok gimana hahaha belum pernah kan gelas-gelas kosong lo itu diisi sama Gilang padahal tidak kenal iya nah udah kalau us udah pulang hahaha belum pernah kan liat us ngewe sama bunda di WC hahaha enggak lah enggak harus nunggu tahun depan lah kan udah PSBB transisi oh iya bener udah pernah mulai normal dan selamat juga buat teman-teman musisi cafe dan kru-kru band nya kalian sudah bisa beroperasi kembali cari nafkah kembali walaupun memang agak early birth ya startnya jam 7 udah mulai live musik iya